Peralih ke informasi lain, kemarau panjang menyebabkan berkurangi pasokan air bersih dari PDAM. Badan Pusat Penanggulangan Bencana mendata ada 20 provinsi yang kesulitan mendapatkan air. Aliran Sungai Ciruas yang merupakan anak sungai Ciujung ini merupakan bahan baku air yang digunakan oleh PDAM unit Ciruas untuk diolah menjadi air pump. Air pump ini dialirkan ke ribuan pelanggan di sekitar Kabupaten Serang. Namun sejak satu bulan terakhir, debit air Ciruas menurun drastis karena musim kemarau. Di saat kondisi normal, pihak PDAM unit Ciruas mampu memproduksi air bersih hingga 20 liter per detik. Namun sejak berkurangnya air baku dari Sungai Ciruas, pihak PDAM kini hanya bisa memproduksi air bersih sebanyak 5 liter setiap detiknya. Karena air pompa, air yang intake-nya itu agak berkurang. Jadi sekitar bisa sampai 50 persen dari. Cuma dari dampak dari kemarau juga, kemudian dampak dari rehabilitasi dari bendung pemaren untuk ditutup itu juga berdampak. Akibatnya, pasokan air ke sekitar 3.000 pelanggan PDAM unit Ciruas pun terhambat. Pihak PDAM pun terpaksa memperlakukan jadwal aliran air ke ribuan pelanggan. Berdasarkan data dari BNPB, ada 20 provinsi di Indonesia yang kesulitan mendapat air bersih akibat dilanda kekeringan. Antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Untuk mengatasi kekeringan yang melanda, pemerintah melalui BNPB menggelontorkan dana sebesar 50 miliar rupiah. Bantuan sudah mengalir sejak awal September lalu. Badan meteorologi dan geofisika memperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga akhir bulan November. Tim Liputan melaporkan untuk NET.